Halo Sobat Next Trend, selamat datang di konten Next Tutorial. Kali ini, gue mau membagikan cara mengubah font atau huruf di WhatsApp menjadi tebal, miring, dan dicoret. Kalian bisa mencoba cara ini tanpa perlu menggunakan aplikasi tambahan apapun. So, langsung aja, ini dia caranya. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya juga ya, supaya nanti kita bisa kasih informasi yang lebih banyak buat kamu. Terima kasih atas dukungannya. Lanjut. Oke Sobat Next Trend, jadi di sini langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah pastikan kalau aplikasi WhatsApp yang terinstal di HP kalian udah update dengan versi yang terbaru. Kalau misalnya belum, kalian bisa langsung update aja aplikasinya via Google Play. Nah, sekarang langsung aja kita buka aplikasi WhatsAppnya dan kalian pilih salah satu room chat yang pengen kalian gunakan. Setelah itu, untuk membuat huruf menjadi tebal, kalian tinggal menambahkan simbol bintang diikuti dengan kata yang ingin kalian ubah menjadi tebal. Lalu, akhiri lagi kata tersebut dengan simbol bintang dan dia akan otomatis berubah menjadi tebal. Kemudian, untuk mengubah huruf menjadi miring, kalian tinggal menambahkan simbol underscore lalu ikuti lagi atau diikuti dengan kata yang ingin kalian ubah menjadi miring. Akhiri kata tersebut dengan huruf simbol, maka dia akan otomatis berubah menjadi miring. Kemudian, untuk mengubah kata menjadi tercoret, kalian bisa menambahkan simbol... Nah, ini nih, simbol yang ini. Gue nggak tahu apa namanya, tapi bisa langsung kalian tambahkan aja. Terus, kalian masukin kata yang pengen kalian ubah jadi tercoret. Abis itu, kalian akhirnya lagi katanya dengan simbol tadi dan dia akan otomatis tercoret. Sebenernya, se-simple itu aja sih cara untuk mengubah kata atau huruf di WhatsApp menjadi tebal, miring, dan juga tercoret. Kalian nggak perlu pakai aplikasi tambahan apapun, cukup memanfaatkan fitur yang sudah ada. Nah, itu dia tadi, cara mengganti atau mengubah font di WhatsApp menjadi tebal, miring, dan tercoret. Semoga bisa langsung kalian coba aja di rumah. Kalau gitu, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa follow semua sosial media Nextrend yang ada di deskripsi dan kunjungi situs nextrend.com untuk mengetahui berita teknologi paling terupdate. Jangan lupa juga subscribe channel Nextrend dan nyalain tombol notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan kalau misalnya ada video-video baru. Kalau gitu, gue Nandi pamit. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax